Hai guys, ketemu lagi bareng saya Den Anom Di video kali ini saya akan beritahu ke kalian Kesalahan youtuber pemula yang tidak disadari yang akhirnya membawa dampak buruk buat kelangsungan channelmu Sebelum lanjut ke videonya, silahkan cek video-video sebelumnya Barangkali ada yang cocok buat kalian Dan jangan lupa subscribe Sekalian aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru 1. Membeli penonton palsu Saat tendak membuat channel youtube, mungkin kamu mendengar tentang jual beli views palsu buat ngebus videomu Tapi hati-hati membeli viewers palsu sebenarnya sama sekali nggak bermanfaat Itu hanya akan meningkatkan popularitasmu untuk sementara waktu Dan nggak berpengaruh apa-apa bagi kelangsungan channelmu ke depannya Jangan ingin serba instan Butuh ketekunan dan kesabaran akar hasil maksimal Banyak yang harus diperhatikan mulai visual, audio, pemilihan topik sampai ke penyampaian isi konten Fokus dan nikmati setiap proses Jangan tergoda menempuh jalan pintas seperti membeli subscribers, followers, dan like Yang secara jangka panjang justru akan membuat audiens berkurang drastis Tidak membuat konten planning Tanpa perencanaan, sulit menentukan tujuan akhir dan menyusun konten runut untuk mencapai tujuan Yaitu mendapat audiens baru dan membuat audiens selama tetap setia menonton Konten planning adalah rencana pengembangan konten untuk mencapai tujuan akhir Mulai penentuan konten seperti apa di platform mana dan kapan konten diunggah Sebagai youtuber baru mungkin kamu berasumsi bisa mempromosikan saluran melalui youtube saja Tapi itu adalah kesalahan besar Sebisa mungkin promosikan saluranmu di media sosial Sebab dengan begitu video yang dibuat bakal lebih mudah menyebar Apalagi jika dikemas dengan gaya kreatif dan inovatif Setelah mempromosikan saluran di media sosial Jangan lupa tautkan halaman dan profil media sosialmu di saluran youtube Kamu bisa menautkannya di tab tentang atau di dalam deskripsi video Bahkan kamu pun bisa memasukkan tautan di anotasi yang muncul di bagian akhir video misalnya Ajak juga pemirsa untuk follow akun sosmed kamu Tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu Inilah kesalahan paling fatal yang mesti kamu hindari Sebelum membuat saluran Tanyakan dulu pada dirimu sendiri Apa tujuan membuat saluran youtube Bagaimana prosesnya? Apa yang ingin dicapai dalam satu bulan? Atau satu tahun ke depan? Jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini Dan kemudian kamu bisa menjawab bagaimana cara untuk jadi youtuber sukses Tidak konsisten berkarya Kesalahan selanjutnya yang mesti kamu hindari adalah ketidak konsistenan dalam berkarya Semua youtuber sukses menjalankan saluran mereka pada jadwal pengunggahan yang diterbitkan secara konsisten Dan mereka pun terlibat secara konsisten di media sosial Semakin konsisten kamu sedari awal, hasilnya akan semakin bagus Ingat, penonton sangat menyukai konsistensi Tidak kenal algoritma youtube Algoritma youtube mengatur bagaimana video bisa muncul di halaman awal, halaman rekomendasi, atau hasil pencarian Semakin banyak video muncul, semakin besar kemungkinan mendapat viewers besar Luangkan waktu mempelajari dasar-dasar algoritma youtube untuk meningkatkan impresi dan views Terima kasih telah menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.